halo halo mbak selamat malam selamat malam Miss Yuli Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh percakapan kali ini kita rekam nanti kita unggah di konten YouTube mbak ya jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kali ini oke mbak oke peripun terima kasih alhamdulillah udah angkat telpon saya siap enggak izin kapan-kapan kalau saya mau libur boleh main ke tempat Miss Yuli enggak oh dengan senang hati yang penting tiga hari sebelumnya dikasih tahu supaya kita bisa atur jadwal kayak gitu karena kan kadang kita juga keluar kadang juga punya kegiatan kayak gitu yang penting sahabat kabar aja soalnya kamu tanya sesuatu mau nikah ya Enggak disini udah kerja lama tapi enggak pernah sama agent gitu enggak tahu agent dimana enggak tahu agent bu apa gitu oh oke tanya bagaimana data beres apa enggak apa yang dibingungkan oke maksud Teopo pie kok bingung aku soalnya enggak pernah urusan sama agent miss dokumen sampe siapa yang megang saya sendiri yang pegang terus yang dibingungkan apa ini tahun bulan 7-6 tahun dari data majikan yang pertama juga 6 tahun terus majikan yang kedua jaga bobo 1 tahun 6 tahun 6 bulan karena bobo meninggal terus yang majikan yang tiga ini tuh juga mau 6 tahun tapi yang jadi pertanyaan tuh dulunya sebelum disini tuh jaga orang tua majikan 6 bulan tapi yang cimeng tuh majikan saya tapi sekarang dipindah ke sini gitu loh miss apa ikutan dihitung jadi 6 tahun gitu ya pokoknya dihitung dari siapa yang tanda tangan kalau alamat pindah-pindah enggak ada masalah yang penting yang tanda tangan atas nama satu orang iya no pokoknya kuncinya sampai cek nama majikan itu harus sama dari kontrak pertama kontrak kedua kontrak ketiga walau sampai alamatnya pindah-pindah itu enggak jadi masalah yang penting nama majikan sama baik-baik saja berarti kerasa nih ke menuar di Hongkong sekarang umur berapa sekarang udah ada 43 mau berapa lama lagi Insyaallah nantilah belum tahu nih nambah lagi banget punya sih ya rewel tapi pertahanlah tambah aja tambah aja mumpung masih kan masih lancar iku setambah aja mbak nanti gunta udah ganti majikan pulang Indonesia kepingin balik lagi ke Hongkong kalau usia di atas 45 itu agak sedikit rewel agak sedikit susah tapi kalau posisi kita di Hongkong cari majikan itu mudah cuma kalau kita kadang teman-teman memutuskan ah bansi Allah umur 45 tapi pada kenyataannya enam bulan satu tahun di rumah kepingin balik lagi ke Hongkong sedangkan usia sudah 45 ke atas tuh agak agak repot repotnya itu majikannya takutnya tenaganya nanti masih kuat enggak kayak gitu walau kadang teman-teman itu ngomongnya aku jik strong aku enggak punya riwayat sakit kayak gitu kan tapi pada kenyataannya nyampe sini tuh beberapa itu kadang yuh kalau kembali ke mantan majikan oke tapi kalau adaptasi lagi dengan majikan yang baru ikut segerodok repot soalnya majikan tuh lain cara lain kerja telah kering-kering itu makanya sampai semangat bagi-bagi resep lamba sampai nih kok ruasan di Hongkong sampai enam tahun enam tahun ikut resep sampai obo Alhamdulillah ya gimana ya ya bersyukur aja jalanin lakoni jalanin ngerimo ngerimo yoh di lakoni gimana ya meskipun emang sama-sama aja sih majikan ya bawel dan ngincim ya ini salah itu salah tapi ya masuk kuping sih dikeluar sini udahlah yang penting gajian 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 pinter sampai nih jentop markotop pulang jadi guru PT nombak ngajari are-are sing penerusnya sing non-non eksiku sampai najar ganti kasih tahu kalau mau konin itu ngelapi pelapon-pelapon kita dirumahnya Indonesia aja nggak pernah ngelapi pelapon di sini demi dolar Hongkong harus ngelapi pelapon pojok-pojokan di sofa ikus diseret-seret di lapi yang bersih kayak gitu makanya long service air di bentar lagi berarti Alhamdulillah kasih kasih semoga aja berharap yang baik-baik tak doainlah mudah-mudahan sampai diberi kemudahan kelancaran rezek ini long service cair ngapin ngapin cukup sekses ngapin lang service cair kok enak tenggak ngeneh mas Sandro mbe misi ujilah gimana ya saya jenayah capek epol tapi jalanin lah majikan ya nggak jenayah rewel ya bawel ini salah dilakoni ya salah iki yongku yang salah rapenersin itu rapenersin tapi lah orang lah jari kayaknya kalau nggak ngerempeng itu nggak ada yang kurang ya Iya kayak setiap hari nggak ada yang ada yang salah tapi nggak apa-apa lah bisa diwataknya bisa dikati ngonong-ngong ya bina ya bina nah 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 ya hehehe ya tahu Aten Atene lah gamangan ah meskipi Mbahweli mesdi woi tenang pokoknya bangun dicur mata melek ya melambingnya melambing ngonong wah ini keren ini sampean hehehe matanya nah siap-siap woi meripat melek ya lambe melek kupiku butuh kandel latihnya butuh woi siap-siap mesdi wah tenang tangi turuk wadah ini salah menah tapi ya betah lho Mbak sampe 6 tahun Alhamdulillah hahaha tek majikan perempuan tuh nggak ada ngomongi cuman majikan bawa itu pasti mengambil ini salah padahal diikutin dari anaknya yang kecil dari ya kamu enak ya sekarang ya sudah SD semua dah ya lo yikasin sifuk pima yikin yang sifuk loh cawk-cawk ya kadang ditanyan gitu ya tak jawab ayo mas ya lho sininya juga capek semuanya nggak capek ngurusin anak-anak gue mondan-mandai naik bis aja jelapan kali belanja semua kautin yang masak empat kali libur kadang setengah hari kalau dia keluar mereka keluar kamu libur ya setengah hari oh wah mandai pulang suruh masak lagi okelah nggak papa jalani Hai penting kuat pari sehat hai 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 zaman ini anjana terpaksa dilakoni apa anjana butuh apa biaya Hai yoti jalanilah mas jendela belum tentu kayak gini ada yang gitu ada yang begini di cari hikmah ayo lah ada sisi baiknya ada sisi buruknya Oh sisi baiknya begini sisi buruknya begini ambil sisi baiknya ayo nah banyak-baiknya kamu banyak buruknya Hai ya gimana jawabnya yoh hahaha sampein sing lakoni lomba ya kurang mungkin bisa jawab dong sing lakoni sampean ya sih ya banyak baiknya loh nah kalau banyak baiknya artinya kan sampe bisa memetik sesuatu yang punya nilai tapi kalau ngerasa banyak jeleknya berarti salah milih negara tujuan salah milih neto di PMI Hongkong gitu loh ya soalnya karena banyak di kursi diskusi aku mau bikin rumah begini begini boleh ini enggak boleh ini Alhamdulillah kadang juga diminjemin gitu loh masalah baiknya juga cicil dicicil tiap gajian jadi Alhamdulillah jadi rumah jadi kayak gitu dibantu loh nah enggak cuman tapi ada panggilan juga ya di sini mati ya enggak menurutku gini ya Mbak menurutku ya menurutku kalau seseorang itu cerewet ya seseorang itu cerewet seseorang itu apa namanya kenyih ya kan itu sebenarnya Nek saya lho saya orang itu peduli dan sayang sama kita sebenarnya menurut saya Hai karena ibuku itu waduh Nek sama aku tuh cerewetnya rakaru-karuan Mbak ibuku loh ya karena dia tidak tidak menginginkan kejadian A kejadian B kejadian C makanya kan dia itu ngakinai kamu itu mbak yo eni eni dochin mamamam weng 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 tapi ada ada orang yang punya tipe udah berisik amat ada yang tipe begitu tapi ada yang persis berpikir mikir Iyaむ oh ona benerai si juga gak salah kabur sih dihomong Karena bagaimanapun Ibu saya itu Kurang-kurang cerewet piye Semakin tua Itu ibu saya Biasanya Kecerewetannya orang tua Kecerewetannya orang yang memperhatikan Itu tidak berlaku hari ini sama besok Tidak berlaku waktu yang dekat Tapi ketika waktu yang panjang Kemudian kita merenungi Ketika ada kejadian Jadi kadang-kadang itu Kita menjadi manusia itu telat menyadari Iya kan Jadi Tetapi semakin kita Menyadarinya cepat Oh Wongiki berarti tidak kepingin aku Nah kalau kita bisa menangkap Dari jalan dan cara Berpikirnya mereka seperti itu Maka yang penerimaan kita Kita terhadap apa yang mereka ucapkan Apa yang mereka perbuat Apa yang mereka lakukan Itu iso Nampani gitu loh mbak Nampani secara legowo Jadi kita tidak bisa menyuruh dia untuk diam Dia kita tidak bisa menyuruh dia tidak boleh berkata-kata Tetapi yang bisa kita lakukan Adalah bagaimana menyikapinya Jadi yang aku dengar ya dari banyak teman-teman yang telpon ya Ya ini bukan sebuah patokan yang fix Ada Majikanku itu doye mas Aku tidak mengerti Karpedae opo Jalu opo Aku ngene kok keliru Dan dia diem Itu tidak lama Jauh-jauhnya mbak Lecapnya lah Suruhnya pakno Kamu tak antar ke ejen Nah Kau tak mau diar Nek ngonong mbak Iya kan Kalau orang diem itu susah Mending yang hari-hari ngomong Berarti dia itu hidup Menurut aku Kalau aku loh ya Kadang orang diem itu Begitu Kadang kalau orang diem itu sekali ngomong itu jeru Tapi kalau yang tiap hari ngeremeng ngomel itu udah jadi makanan Gampang aneh ngomong Jadi kadang-kadang itu memang seperti itu sih mbak Makanan bagaimana cara kita itu menyikapi Kita gak bisa ngatur ya Apa yang akan mereka ucapkan Tapi samen bisa memprediksi Nah ini bengok Ini tangi Ini mesti Berarti Berarti samen itu kan sudah membaca pola Jadi membaca karakternya dia itu sudah kebaca sama samen Jadi samen katede modelnya apa Alah paham lah Nah itu loh yang jadi keren Nah sebenarnya Ya pasti Nah sebenarnya dan kalimat itu Akan muncul lebih baik itu dari samen untuk pembelajaran teman-teman Karena bahwa Bedo Bedo Apa jenisnya Bedo umah Bedo manusia Bedo coro Nah itu yang Dan Semakin sering kadang orang-orang Kalau dia gak betah Dia gak kerasan itu Melempar kesalahan Nah sebelumnya dia ngejeng bak sampe 3 kali 4 kali Yang pentingan kita Menempatkan diri Nah itu loh yang kadang-kadang aku itu Aku ngambil sebuah kesimpulan Kenapa kok enak si gue sampean Yang ini Kenapa kok enak si yang baru terlalu ngulang-ngulang Yang jeglek Ya dulu majikan yang 6 tahun dulu juga lain Cara lain gimana tuh lain lagi Terus yang majikan bedo jago buku Aku palang sama sekali gak pernah kerja mas Aku mas Gak boleh kerja Nyapu gak boleh Buang sampah gak boleh Ngebel juga gak boleh Cuman belanja tuh Dikasih 20 dolar 50 dolar Aku beli sendiri Sama bobo Gitu Terus habis itu tuh Diambil sama majikan ini Suruh jaga ibunya Bahwanya Masya Allah Sudah Sudah pikung Sudah darah tinggi Sudah gemuk Akurannya kecil Berat Tiap hari domelin Jam 3 juga suruh keluar Terus habis pulang juga Habis liput dimarah-marah Kamu habis dari mana Kok seenaknya sendiri Keluar masuk rumah saya Sudah disini gratis Makan gratis Manti gratis Minta bayar Lagi Ya iyalah Jelasin juga gak paham Orang namanya orang tua Pikun Ya gak bakalan paham Di iayain aja Betul Mau ngomong ya sampe seribu kali Gak bakalan paham Tiwas Tiwas Teknoenergi ya Pak Iya Dijelas-jelas Nyo tiwas Keseling Ngomong Ngomong Jadi keren ya Sampe luar biasa Loh Bisa Bisa Bertahan Alhamdulillah Jadi rumah Jadi rumah Alhamdulillah jadi rumah Jadi tepon Berarti kalau Nanti pulangnya ready ya Alhamdulillah Tidak usah balik lagi kesini ya Insyaallah Udah umur lah mas Iya Harus 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 Begitu Pulang Lost Terus Kepikiran-pikiran Terus Enek Opo enek Ising Enek Indonesia Dikelola Diatur Disetting Di sedemikian rupa Setting masa depan Urus Opo Bias Yang penting Ada Usaha Tapi Kondisi keluarga Punya sampe Nggak ada masalah Alhamdulillah Suami baik Anak baik Alhamdulillah Semuanya serba baik ya Iya Alhamdulillah mas Baik Ada Ada yang mumet Semangat KB Ada yang mumet Semangat KB Kira-kira Ada Ada hal yang bisa Sampaian Pesankan Buat teman-teman Yang di luar sana Yang masih Bingung Ngarawai Dewi Mengeluh Dan apa Siapa tahu Ada dari Sampaian Membuat mereka Jadi paham Intinya Gimana ya Punya Prinsip Gitu aja Mas Punya Prinsip Jalani Jalani Nerimo Di Tabar Yakin Pasti Bisa Yakin Pasti Bisa Punyalah Prinsip Punya Prinsip Yakin Pasti Bisa Cerewet Cerewet Nyerang Sini Emang Cerewet Nyerang Tapi Mau Pindah Lagi Belum Tentu Seperti Ini Malfan Lagi Repot Lagi Adaptasi Lagi Tau Aten Aten Ya Rada Rada Betah Memahami Karakter Harus Penting Itu Ya Memahami Karakter Majikan Iya Mahami Karakter Oh Pasti Gini Gini Kalau Mau Kerja Sudah Siapin Sudah Tau Kerjaan Kalau Kurang Satu Aja Pasti Ngomel Ini Aku Lupa Beneran Ngomel Bisa Diprediksi Ya Kurang Satu Aduh Aku Lupa Sudah Turun Tidak Nyapi Pasti Telepon Beneran Pasti Ngeremang Mas Pasti Mantep Yang Malah Yang Laki Yang Perempuan Tidak Kalau Majikan Yang 6 Tahun Yang Dita Itu Yang Perempuan Yang Cerewet Yang Laki Sama Sekali Selama 6 Tahun Tidak 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 Kalau Disini Yang Perempuan Sama Sekali Tidak 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 Balik Suami Istri Kayak Gitu Kalau Aku Kalau Kalau Yang Cerewet Di Konten Aku Apa Bojuku Ya Kalau Mas Sandro Orangnya Gimana Tegas Kalau Miss Julie Masih Bisa Sabar Orangnya Kalau Mas Sandro Kalau Emang Tidak Bener Tidak Tidak Bener Tapi Biar Orangnya Ngerocos Saya Mbak Mbak Eyang Itu Ngerocos Mbak Kadang Tidak Mustop Gitu Jodok Mereka Jadi Kepingin Menghempaskan Semuanya Iya Tidak Bapak Mereka Mereka Tidak Salah Mereka Pengen Ada Tempat Untuk Buang Sampah Amin 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 Itu Yang Yang Selalu Saya Harapkan Dari Teman Teman Itu Sing Sing Dungong Sewoy Cita Cita Aku Cepat Ketabul Alhamdulillah Hidup Hidup Ini Jadi Punya Nilai Dan Punya Manfaat Itu Yang Saya Pengen Yang Saya Senang Amin Sehat Selalu Buat Sampaian Ya Nanti Sudah Waktunya Habis Samen Mantuk Dan Tidak Perlu Balik Nanti Dari Sana Nonton Konten Syukur Syukur Mau Bikin Konten Juga Nek Mau Ngomong Saya Akan Bantu Saya Butuh Teman Teman Yang Sudah Pulang Dengan Bahasa Kantonis Mereka Itu Mereka Konten Apa Yang Mereka Rasakan Itu Diluapkan Semuanya Pake Bahasa Kantonis Jadi Biar Biar Dari Sisi Majikan Itu Bisa Dengar Jadi Sebenarnya Kita Itu Butuh Kita Itu Ada Harus Ada Juga Channel Dimana Channel Itu Pake Bahasa Kantonis Yang Yang Dibuat Sama Teman Teman Kenapa Keren Makanya Sampai Bikin Aku yang Support Aku yang Dukung Bagaimana Step Stepnya Sampai Cerita Pagi Nanti Kalau Sudah Hal Yang Pake Bahasa Kantonis Sampai Kehabisan Ide Sampai Cerita Di Indonesia Kayak Gini Kehidupan Di Indonesia Itu Seperti Ini Kenapa Mbak Akhirnya Harus Keluar Itu Bahasa Kantonis Pokoknya Semua Pake Bahasa Kantonis Jadi Ketika Nanti Dinaikin Wah Itu Akan Menjadi Sebuah Perubahan Apalagi Terus Kontennya Tersebar Oleh Orang Orang Hongkong Eh Lopan Dadai Singsang Cosang Oh Ngoyika Nah Kayak Gitu Ngoyika Kong Cerita Tentang Wais Blablabla Blablabla Gitu Nanti Ketika Keluhan Hatinya Ada Disitu Terus Temen Temen Melihat Sing Bahasa Kantonis Ngerti Kan Dishare Dikek Lomajikane Oh Yim Cim Oh Mah Fan Mono Kan Dan Itu Dari Dan Posisi Di Indonesia Di Hongkong Boleh Di Indonesia Pun Tidak Apa Kalau Di Indonesia Posisi Jauh Lebih Aman Jadi Nyantai Bisa Mengeluarkan Sesuatunya Saya Mau Saya Lagi Juga Cari Talent Dimana Teman Teman Itu Harus Tiga Empat Orang Semun Enggak Ada Masalah Walaupun Yang Diceritakan Itu Sama Tapi Beda Channel Beda Orangnya Itu Enggak Apa Menurut Saya Enggak Buktinya Enggak Enggak Buktinya Miss Juni Bikin Konterin Bikin Saya Bikin Bu Joko Bikin Penonton Sendiri Sendiri Enggak Ada Persoalan Justru Malah Itu Akan Suara Kita Lebih banyak didengar Lebih banyak variasi Enak sego goreng, enak gaduh-gaduh Enak rawon, enak pecol Menambah kasanah Enak yat yisam Banyak Tinggal mereka mau milih yang mana Yang sesuai dengan Apa yang mereka sampaikan Apa yang mereka rasakan Bebas Saya mendukung Saya mendukung Pokok asal PMQ Asal PKW Hongkong Saya memberikan dukungan Karena mereka pelaku Mereka bukan orang yang berteori Tapi mereka menjalani Mereka melaksanakan Mereka yang ngadepi Mereka yang ngalami Orang yang ngadepi Yang ngalami Terus gak bisa dibantah Saya menunggu Sampean Kalau libur Nyantai Main ke rumah Siuli itu Liburnya hari apa ya mas Kalau aku keleman Kesana Nggak mesti Satu minggu itu Nggak mesti dia Kadang Restorannya masih Seminggu Kadang tiga kali Dia ngambil Makanya tadi dia bilang Kesamen kan Tiga hari kabar Tapi kalau Liburnya hari minggu Ya ada Tapi bagus Sabtu juga boleh Sabtu juga boleh Tapi pokoknya dikabari aja Itu aja ya mbak E Sehat Sehat selalu ya Kami menunggu Sampean sebelum pulang Finish Ben aku seneng Sandro juga sehat Sehat Amin 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 Terima kasih mas Sehat selalu mbak E Buat sampean Matur Sumbanun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Luar biasa ya mbak E Trewet Kenyih Mumet Dasih Ya Mbak E Tidak Yang WA Jadi Bagaimanapun ceritanya Seperti apa Dan bagaimana Yang penting Oke Oke Siap Terima kasih Sehat selalu Dan ada kasus yang penting ini Kita akan telpon Dianya Keep stay tuned With YouTube channel And see you next video Bye 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 bye